Adan Maghrib tiba, Sayyus Nakhulil langsung mau berangkat mengimami di masjid. Terus mbahnya yang bikin wismillah itu kan belum dapat fatwa. Lah saya gimana? Terus sayanya enggak sempat, ya sudah bismillah, bismillah. Terus ditangkapnya wismillah. Bahwa aslinya bismillah, bismillah. Terus dicari-cari mananya wish, bahasa Inggris, wish me luck. Aku berharap, semoga aku mendapatkan kesuksesan. Dari kegagalan, kita belajar. Bahwa kesuksesan butuh perjuangan. Bahwa kesuksesan butuh tekad kuat. Menjadi sukses adalah menjadi inspirasi bagi semua. Wismillah Diplomat. Arti sebuah kesuksesan. Jangan sia-pun. Jangan sia-pun. Jangan sia-pun. Jangan sia-pun. selamat menikmati 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 bersama selamat menikmati 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 Indonesia, tanah airku, tanah tumbah daraku Disanalah aku berkini, jadi bangun ibuku Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku Marilah kita berseru, Indonesia bersatu Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa ku, rakyatku semuanya Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia raya Indonesia raya, merdeka merdeka, tanah bunga berkini Indonesia raya, merdeka merdeka, hiduplah Indonesia raya Indonesia raya, merdeka merdeka, tanah ku, rakyatku yang ku cinta Indonesia raya, merdeka merdeka, hiduplah Indonesia raya Bapak Bupati dan semua teman-teman sekalian silahkan duduk Nanti Pak Bupati, Bapak Badul Tamam akan saya mohon untuk membuka membuka, membuka apa namanya, musyawarah dan belajar bersama kita ini Setelah dibuka oleh Kiai Kanjeng dengan satu solawat Maju, maju, maju Kalau saya dan Kiai Kanjeng masuk Madura terus tidak memulai segala sesuatunya dengan solawat Jangan-jangan nanti pintu surga tertutup untuk kami Jadi ingin saya Bapak Bupati, saya buka dengan satu solawat dulu bersama teman-teman Kemudian nanti saya mohon Bapak Bupati untuk membuka diskusi kita Mudah-mudahan pertemuan ini adalah liqa'un azim Perjumpaan yang mengandung keagungan dari Allah SWT Perjumpaan, pertemuan yang tidak sekedar pertemuan tapi memang direncanakan oleh Allah Dipangestani oleh Allah, diridui oleh Allah dan memang diperintah oleh Allah agar supaya kita berkumpul Sehingga nanti seluruh outputnya adalah merupakan ekspresi dari hidayah Allah SWT Amin Ya Rabbul Alamin Untuk itu kita buka dulu dengan satu solawat Kemudian setelah itu saya mohon Bapak Bupati untuk memberi sambutan Sebentar Untuk itu kita tetap buka dengan bersama-sama Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton